Terima kasih, Zayar. Saya sayang. Pemberitaan mengenainya Nikita Mizani memang selalu jadi sorotan dan jadi pemberitaan publik. Kali ini Nikita Mizani pamerkan melakukan operasi plastik lagi. Bahkan Nikita Mizani tak pernah menutupi kalau dirinya melakukan operasi plastik. Salah satunya saat operasi hidung, dirinya mengakui hidungnya bernilai 1,1 miliar. Baik banget sih. Sama aku mau perawatan bulu mata supaya bulu matanya ada lagi dan makin panjang. Nyata. Meski ada pro dan kontra mengenai operasi plastik Nikita Mizani dari bibir hingga hidung, namun nampaknya Nikita Mizani tak peduli. Nikita Mizani menyebutkan bibir yang jadi pembicaraan ini Rp109 juta. Makanya jangan heran guys, bibir duer gini mahal lho. Duer-duer tapi seksi dan mengembaskan. Menurutnya Nikita Mizani. Bahannya itu, Nikita Mizani yang sudah mempunyai tiga anak dari tiga perkawinannya ingin tetap berasa perawan Nikita Mizani melakukan empat kali operasi plastik di bagian itunya. Nikita Mizani tak menutupi, terang-terangan mengakui. Nikita Mizani melakukan operasi di Indonesia juga di beberapa negara. Salah satunya terakhir sebelum pandemi, Nikita Mizani melakukan operasi hidungnya di Korea, dibantu dan ditemani oleh Kapitri, kakak angkatnya yang seperti sahabat Nikita Mizani, bahkan mempunyai usaha bersama Nikita. Jadi hari ini aku lagi shuntik, lagi shuntik bukan shuntik. Ini shuntik stem cell, Rp185 juta cek bersama kakaknya yang diterbangkan langsung dari Swiss. Tuh, lihatnya biasa ya, tapi ini harganya beneran Rp185 juta ini stem cell ini. Perubahan seorangnya ini Nikita Mizani dulu dan sekarang. Berbeda dengan artis-artis lainnya yang selalu menutupi operasi plastik, Nikita Mizani mengakui. Bahkan Nikita Mizani merasa punya tanggung jawab sebagai seorang artis untuk tetap cantik. Apalagi kini nih ya, Nikita Mizani mengakui punya pacar berinisial A, Nikita Mizani ingin melakukan operasi lebih cantik lagi untuk pacar barunya ini. Mengakui operasi hidung payudara, bahkan bagian V, Nikita Mizani terang-terangan kini melakukan operasi plastik lagi, Nikita Mizani pamerkan di sosial medianya. Nah, berhubung aku habis operasi semalam, ya, tangan pada bongkar. Jadi aku lagi treatment. Tuh, namanya treatment-nya apa? Spak. Food Spak, ini Endul. Eh, ownernya dateng. Aduh, coba deh belajar pinter, belajar menggunakan mata dengan baik. Kalau gue di penjerong, gue gak di rumah. Lagi makan mie goreng. Tuhan! Gak siapa, gak siapa, tetep aja bisa disalahkan. Hey boys and girls, if you like our video, subscribe here. Click here for our new videos, and click here for something just for you.